kemudian keutamaan berikutnya diantara keutamaan dan manfaat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berkumpul di rumah Allah untuk mempelajari agama Allah kata Nabi SAW mereka akan diliputi atau dikelilingi oleh para malaikat malaikat-malaikat Allah yang mulia yang diberi tugas khusus oleh Allah untuk berkeliling di muka bumi dalam rangka mencari majlis zikrullahi azawajal majlis yang diagungkan di dalamnya nama Allah majlis yang dipelajari di dalamnya agama Allah malaikat akan singgah di majlis tersebut hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang suhih innalilahi malaikatan sayyahina fudula yattabi'una majalisa zikri fa'idha wajadu majlisan fihi zikrullah qa'adu fih yang artinya sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang mulia sayyahin yang berkeliling atau berkeliaran di muka bumi untuk apa mereka berkeliaran di muka bumi kata Nabi yattabi'una majalisa zikri mereka berkeliling di muka bumi untuk mencari majlis zikir dan majlis ilmu kata para ulama ahlu sunnah wal jamaah adalah majlis zikir yang paling afdol seutama-utama majlis zikir adalah majlis ilmu agama majlis yang dipelajari di dalamnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka para malaikat mendapati suatu majlis yang terdapat di dalamnya zikir kepada Allah maka mereka akan singgah di dalamnya mengelilingi hamba-hamba Allah yang sedang meluangkan sebagian umurnya untuk belajar agama membaca ayat Al-Quran mengkaji tafsirnya mempelajari sabda Nabi dan mempelajari hukum-hukum yang terkandung di dalamnya malaikat-malaikat mulia tersebut tidak hanya berdiam diri mereka juga mendoakan kebaikan dan memohon ampunan untuk hamba-hamba Allah yang sedang hadir di dalam majlis ilmu tersebut malaikat-malaikat tersebut tidak ada yang berterbangan karena mereka merasa ridha dengan apa yang sedang dilakukan oleh para penuntut ilmu agama hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW innal malaikat latadahu ajanihataha ridhan di talibil ilmi bima yasna sesungguhnya para malaikat membentangkan atau meletakkan sayapnya tidak ada yang berterbangan sebagai tanda dan bukti bahwa mereka merasa ridha merasa suka dan senang dengan apa yang sedang dilakukan oleh para penuntut ilmu agama subhanallah jadi majlis yang sedang kita hadiri ini merupakan majlis dikir yang paling afdol majlis yang mulia kenapa? karena dihadiri oleh malaikat-malaikat yang mulia